Perkenalkan, nama saya Yosefi Nudiawati dari 12 MIPAS 9, nomor Absan 35. Pada kesempatan ini, saya ingin menjelaskan mengenai bab mutasi dari pelajaran biologi. Nah, sebelumnya, saya akan menjelaskan apa itu mutasi. Mutasi adalah perubahan yang terjadi pada susunan biokimiagen atau kromosom. Peristiwa terjadinya mutasi disebut mutagenesis. Mutasi bersifat acak. 90% mutasi bersifat merugikan bagi individu atau populasi suatu spesies. Mutasi dikatakan merugikan karena dapat menimbulkan perubahan suatu karakter dari keadaan yang biasanya. Padahal, karakter itu sudah beradaptasi selama jutaan tahun terhadap lingkungan. Dengan adanya perubahan, maka makhluk itu harus beradaptasi lagi. Lalu, bagaimana mutasi dapat terjadi pada makhluk hidup? Mutasi dapat terjadi pada makhluk hidup karena adanya perubahan lingkungan yang drastis, dan dimaksudkan agar makhluk hidup dapat beradaptasi dan mempertahankan hidupnya di lingkungan yang baru. Apabila makhluk hidup tidak dapat menyesuaikan diri pada lingkungan yang baru, maka keberadaan mereka dapat terancam punah. Penyebab mutasi sendiri adalah mutagen yang kebanyakan berupa bahan fisika, kimia, atau biologi yang dapat mencapai bahan genetis di dalam sel. Mutasi di alam dapat terjadi akibat zat pembangkit mutasi, termasuk radiasi surya, radioaktif, sinar UV, sinar X, dan loncatan energi. Mutagen terdiri dari tiga jenis, yaitu mutagen berbahan fisika, mutagen berbahan kimia, dan mutagen berbahan biologi. Yang pertama, mutagen berbahan fisika, contohnya sinar ultraviolet, sinar radioaktif, dan sinar gamma. Penyebab mutasi bersifat fisik dalam lingkungan adalah suhu dan radiasi. Radiasi sendiri dibagi menjadi dua, yaitu radiasi pengion yang dapat menembus jaringan dalam tubuh, dan radiasi bukan pengion, yang hanya dapat menembus lapisan sel-sel permukaan. Radiasi menyebabkan elektron-elektron berpindah ke tingkat energi yang lebih tinggi. Atom-atom dengan elektron berenergi tinggi secara kimiawi lebih reaktif, dan aktivitas yang meningkat dapat mengundang reaksi kimiawi seperti mutasi. Yang kedua adalah mutagen bahan kimia. Mutagen kimiawi dibagi menjadi tiga kelompok, yaitu Satu, analog basa. Analog ini dapat meningkatkan terjadinya tautomerik atau pergeseran pada basa-basa nitrogen dari DNA. Yang kedua, pengubah basa. Mutagen kelompok ini dapat secara langsung mengubah struktur maupun sifat kimia dari basa. Yang ketiga, agen interkalasi. Contohnya, airidin, etidium bromide, dan dioksin. Agen-agen ini melakukan insersi antara basa-basa yang berdekatan pada satu atau kedua untai DNA. Mutagen yang terakhir adalah mutagen bahan biologi, contohnya virus dan bakteri. Bagian virus yang dapat menyebabkan mutasi adalah DNA-nya. Selanjutnya, Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang jenis-jenis mutasi. Berdasarkan sel yang dimutasi, ada mutasi somatik, yaitu mutasi pada sel tubuh seperti sel kulit. Mutasi ini tidak diturunkan atau diwariskan. Yang kedua, ada mutasi gametik. Terjadi pada sel gamet, meliputi sel sperma dan sel telur. Mutasi ini dapat diwariskan. Selanjutnya, mutasi menurut arahnya. Yang pertama, ada mutasi maju atau forward mutation, yaitu mutasi dari fenotip normal menjadi abnormal. Yang kedua, ada mutasi balik atau back mutation, yaitu peristiwa mutasi yang dapat mengembalikan dari fenotip tidak normal menjadi fenotip normal. Lalu, menurut kejadiannya, terdapat mutasi alam atau mutasi spontan, yaitu mutasi yang penyebabnya tidak diketahui. Mutasi ini terjadi di alam secara spontan atau alami dan jarang terjadi. Contoh muta gen alam adalah sinar kosmis, radioaktif alam, dan sinar ultraviolet. Yang kedua, ada mutasi buatan, yaitu mutasi yang terjadi dengan adanya camur tangan manusia. Proses perubahan gen atau kromosom secara sengaja diusahakan oleh manusia dengan zat kimia, sinar X, dan radiasi. Yang terakhir, berdasarkan tempat terjadinya. Yang pertama, ada mutasi besar atau gross mutation, terjadi pada struktur dan susunan kromosom. Yang kedua, ada mutasi kecil atau point mutation, terjadi pada susunan molekul ADN gen. Mutasi kecil atau point mutation biasa disebut dengan mutasi gen. Pada mutasi ini, terjadi perubahan kimiawi pada satu atau beberapa pasangan basa dalam satu gen tunggal yang menyebabkan perubahan sifat individu tanpa perubahan jumlah dan susunan kromosomnya. Penggantian atau substitusi pasangan basa terjadi karena penggantian satu nukleotida dalam untayan DNA komplementer. Mutasi gen terbagi menjadi dua jenis, yaitu mutasi basa nitrogen dan mutasi jenis basa nitrogen. Dalam mutasi jenis basa nitrogen, perubahannya bisa terjadi pada golongan sejenis atau disebut mutasi gen substitusi transisi. Contohnya, adenin berubah menjadi guanin atau timin berubah menjadi setosin. Kalau perubahannya terjadi pada golongan yang berbeda antara purin dan primidin, maka mutasi gennya disebut substitusi transversi. Sedangkan, dalam mutasi basa nitrogen, mutasi ini terjadi karena adanya penambahan atau adesi dan delesi atau pengurangan. Mutasi besar atau gross mutation biasa juga disebut dengan mutasi kromosom atau abrasi kromosom, yaitu perubahan jumlah kromosom dan struktur gen dalam kromosom. Penyebab mutasi kromosom ini ada empat. Yang pertama, delesi, yaitu bagian DNA yang tidak terduplikasi atau hilang selama replikasi berlangsung. Yang kedua, ada duplikasi, yaitu sebagian atau beberapa bagian DNA ini mengalami penggandaan. Yang ketiga, ada inversi, yaitu bagian kromosom terbalik sehingga menyebabkan kesalahan urutan. Yang keempat, ada translokasi atau fragment kromosom berada dalam kromosom non-homolognya. Nah, untuk yang terakhir, saya akan menjelaskan mengenai dampak dari mutasi. Dampak dari mutasi itu ada dua, ada dampak negatif dan dampak positifnya. Untuk dampak negatif, itu ada kanker, sindrom Turner, sindrom Klein-Felter, sindrom Jacob, sindrom Down, metafemale, dan anemia sel sapit. Untuk dampak positifnya, itu ada terapi sel-sel tumor, yaitu pengaplikasiannya seperti radioterapi, seperti penyinaran dengan sinar X, dan kemoterapi. Lalu ada pemulihaan. Mutasi di pemulihaan tidak ditujukan untuk mematikan sel, tetapi untuk mengubah susunan basa nitrogen pada DNA atau untuk menyebabkan mutasi segmental. Harapannya, beberapa sel yang akan mengalami mutasi dapat menguntungkan. Dengan demikian, tidak hanya sedikit yang dipaparkan, tetapi ribuan sampai ratusan ribu individu. Cara pemulihaan ini kebanyakan dilakukan terhadap tanaman Halticultura, seperti tanaman sayuran dan tanaman hies. Sekian dari saya. Atas perhatiannya, saya ucapkan terima kasih.